cooking jadi aku hari hello everyone welcome back to my youtube channel if you are new here my name is ervin and today i'm gonna cooking and this is the second part video jadi part pertamanya itu yang panen sawi nah sawinya itu yang dimasak hari ini nah sawinya itu aku mau masak ala anak kos ayo siapa yang pernah jadi anak kos pasti gak jauh-jauh dari indomie ya kan hmm pasti dong nah walaupun tetap makan indomie jadi ada sayur-sayurnya gitu loh jadi tetap sehat nah ini bahan-bahannya ini ada sawi yang udah dipotong-potong ada bawang dan dicuci kemudian ada bawang merah dan bawang putih oh look at that ini bambutur aja lada katok pon oh lalah terus ya ini dia simbolik of anak kos terus aku pakai telur jangan lupa garam jangan lupa garam and of course this one is my favorite non-msg ya so let's cooking masukin minyaknya setelah minyaknya panas setelah minyaknya panas kita masukkan garolitan ongin bawang merah bawang putih jangan digoreng sampai hangus ya guys nanti pahit kayak kenangan mantan pahit tuh nah ini campur romboknya rombok katokernya kamu sering makan indomie gak di kos? iya ya makanan wajib ya buat tanah kos ya kenapa lagi akhir bulan? hahaha oh iya akhir bulannya kok pernah gak makan indomie satu bungkus kamu bagi dua setengah buat pagi setengah buat hahaha hahaha nah kita tambahkan air oke waaay jesus oke jadi ini guys ada bun ada dua option kalau kalian mau pakai bumbunya yang asli boleh tapi karena aku pakai ini non-msg tapi aku tetap pakai minyaknya ini loh jadi kita masukkan minyaknya jadi kalian boleh pakai bumbu asli tapi aku pakai yang non-msg yang non-msg nah buat telurnya aku masak terpisah jadi dia dimasaknya pakai air gitu jadi nanti airnya mendidih langsung dicemplungi telurnya plung-plung-plung jadi kayak mata sapi tapi gak di goreng tapi gak di goreng gak jelas banget kalau airnya udah mendidih jini kita masukkan sayurnya jadi kita tunggu sampai sayurnya matang terus kita masukkan dan the master indomie sambil kita tunggu sayurnya matang telurnya telurnya juga berproses oh my god nah kalau udah masak gini sayurnya udah gak keras terus kita masukkan hmm indomie ini biar cemilan enggak enggak kok pernah ngambil pakai indomie gak? pernah nih enggak yang dimakan mentah gini loh campur bumbunya iya dimasukin bumbunya yang terus kalau nih gocok-gocok gitu loh kalau pengen ngambil harus itu gak ada kopi dikit kalau ada linggo tuh gitu udah dihacur gitu nah ini udah matang ini dah free hahaha 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 tadaaaah hahaha 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 ini dia yang sering aku makan hahaha hmmm indomie hahaha hahaha finally ini dia hasilnya hmmm 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 ini aku tambahin juga hmmm shhh karena aku sukain jislep 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 wuuh aku suka kalau masih gini telurnya screaming oke coba ya eh geng coba bun kanakos mana suaranya wuuh 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 Terima kasih telah menonton video saya, saya tolong kalian menikmati Nangkut Beri like, leave your comments below, dan subscribe See you in my next video Si Charlie menonton Medijen Yang lagi makan, gimana Pak? Gimana Pak? Bel Melo Awang Melo Awang Siapa yang macer ketubel? Melo Awang Habis ya Habis Mantul Bilang apa? Selamat Terima kasih Selamat menikmati